Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biangas hingga Pelorote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Risa dalam program Kominfo Diasru. Pemirsa kita ke informasi pertama, Indonesia mendapatkan tambahan kota sebanyak 20.000 jemaah pada penyelegaran haji 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Tambahan kota tersebut didapat setelah pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Putra Al-Mahkota yang juga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman al-Saudi. Dalam keterangan pers, Usai menghadiri acara Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia telah memperoleh tambahan kota jemaah haji dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yakni sebanyak 20.000 jemaah. Kota tersebut merupakan hasil dari pertemuannya saat makan siang bersama Putra Makota yang juga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman al-Saud saat kunjungannya ke Kerajaan Arab Saudi pada Kamis 19 Oktober 2023 lalu. Presiden menyebut bahwa jemaah haji Indonesia harus menunggu hingga 47 tahun untuk mendapatkan kesempatan ibadah haji, sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kota haji. Selanjutnya, kurang dari 12 jam setelah pertemuan itu, Presiden mengumumkan Indonesia langsung diberi tambahan, sedikitnya 20.000 kuota haji untuk tahun depan. Mohon ditambah kuota hajinya untuk Indonesia, karena penduduk Indonesia sekarang 278 juta, saya sampaikan. Dan beliau saat itu sepontan, besok pagi-pagi saya beri informasi Presiden Jokowi berapa tambahan kuota hajinya. Alhamdulillah paginya saya diberitahu, sudah diputuskan oleh Perdana Menteri, Pangeran MPS, bahwa tambahan kuotanya adalah 20.000. Ini jumlah yang sangat besar, sehingga yang nunggu 47 tahun bisa maju menjadi mungkin 45 tahun atau 40. Ya masih lama, tetap masih lama. Tapi paling tidak maju, ini patut kita syukuri. 20.000 juga bukan angka yang kecil. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meresmikan dua rumah sakit TNI dan Tawarubah Sakit Islam Ayan Didi di Kota Surabaya, Jawa Tibur. Resmian tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan dan kemungkinan masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meresmikan dua rumah sakit TNI yang telah siap digunakan oleh masyarakat, yakni Rumah Sakit TK3 Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut TK2 Dr. Sukantio Cahya di Surabaya pada hari Minggu 22 Oktober 2023. Presiden menyampaikan sejumlah fasilitas kesehatan dan kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit TK3 Brawijaya telah ditingkatkan. Guna meningkatkan kemampuan serta akses pelayanan kesehatan yang tidak hanya untuk prajurit TNI tetapi juga untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan agar Rumah Sakit dengan fasilitas yang cukup bagus tersebut dapat dimanfaatkan untuk melayani para prajurit TNI dan seluruh lapisan masyarakat. Penambahan fasilitas kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada prajurit maupun kepada masyarakat umum. Memberikan akses pelayanan kesehatan yang semakin luas dan semakin terbuka terhadap prajurit TNI dan seluruh masyarakat kita. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga turut meresmikan Tower Rumah Sakit Islam Ayani, Kota Surabaya dalam rangka memperingati satu abad Nahdlatul Ulama. Presiden mengatakan keberadaan Tower Rumah Sakit yang memiliki 13 lantai tersebut dinilai dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat luas. Serta dapat digunakan sebagai rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, khususnya bagi mahasiswa kedokteran dan perawat. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini dapat menjadi pusat pelatihan dan pengembangan layanan kesehatan serta pendidikan di kalangan Nahdlatul Ulama dan mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang terampil, unggul, dan profesional. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Tower Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmadiyani di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Ayani Dodo Anondo juga turut mengucapkan terima kasih atas diresmikannya Tower Rumah Sakit tersebut, yang diharapkan dapat menjadi rumah sakit yang modern dan terpercaya bagi masyarakat secara luas. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas berkenannya beliau meresmikan rumah sakit ini, menjadi rumah sakit di Tower ini, menjadi rumah sakit yang modern dan terpercaya. Kita ke informasi lainnya Pemirsa, usai mengikuti rapat terbatas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Soeharto Bono Alfa, mengungkapkan Presiden akan mengeluarkan instruksi Presiden, Percepatan Pembangunan Sambungan Air Midom ke kawasan dengan laju kasus stunting tinggi. Dengan demikian, Suharto berharap sebanyak 3 juta sambungan baru setara 62 persen dari target RPJMN dapat direalisasikan pada tahun 2024. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai pegembangan sistem penyediaan air midom di istara negara Jakarta. Di kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Soeharto Bono Alfa menyampaikan, bahwa Presiden akan mengeluarkan instruksi Presiden untuk mempercepat pembasangan sambungan air midom ke perubahan di daerah dengan tingkat stunting tinggi. Target pembasangan sambungan air midom ke perubahan dalam rencana pembangunan jangka medegah nasional 2019-2024 adalah 10 juta sambungan rumah. Namun hingga 2023 baru tersambung sebanyak 3,8 juta sambungan rumah. Sehingga ada gap sekitar hampir 6,2 juta. Nah gap yang hampir 6,2 juta lah kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku. Nah karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya, kita masih punya idle capacity sekitar 38.000 liter. Dan ini bisa untuk disambungkan di lebih dari 3 juta sambungan rumah di seluruh Indonesia. Ada pun anggaran yang dibutuhkan untuk target tersebut sebesar 17 triliun rupiah. Di Banang sebesar 16 triliun rupiah untuk sambungan air ke perubahan dan 1 koba 2 triliun rupiah untuk penyediaan air baku. Ya anggarannya dibutuhkan kira-kira sekitar 17 triliun. Tapi apakah kita akan semuanya, kita akan sisir dulu apa namanya yang sudah dialokasikan hari ini seperti apa. Baik melalui dana alokasi usus maupun yang ada di kemungkinan PUPERA. Pemirsa Bank Indonesia saat ini menerapkan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu panjang. Hal ini terlihat dari level suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Rup Rate untuk periode Oktober 2023 sebesar 6 persen yang merupakan level suku bunga acuan tertinggi BI sejak Juli 2019. Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung dalam peluncuran buku kajian Stabilitas Keuangan bergatakan, kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu panjang atau Hinger for Longer diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam negeri di tengah ngejolak perekonomian di tingkat global. Di tengah belum berakhirnya krisis akibat perang Ukraina dan Rusia, ia bergatakan saat ini dunia dihadapkan pada konflik di timur tengah antara Hamas dan Israel yang memberikan ancaman kenaikan harga pangan dan energi dan akan menyebabkan kenaikan inflasi di tingkat global. Dengan latar belakang itu, Juda mengukapkan BI akhirnya bendaikan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Rup Rate sebesar 25 basis poin ke level 6 persen dalam rapat Dewan Gubernur pekan lalu. Nah ini yang menjadi dasar bagi kami kemarin di dalam rapat Dewan Gubernur terakhir, kami menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada RDG kemarin. Tujuannya adalah untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar. Selama ini kita terus melakukan upaya menjaga stabilisasi dengan intervensi di pasar, kita hadir di pasar, tapi tampaknya dengan kenaikan yield Amerika yang begitu cepat, strong dollar yang begitu cepat, kita harus tambah amunisinya, yaitu dengan menaikkan suku bunga kebijakan. Kenaikan suku bunga acuan BI tersebut untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, serta sebagai langkah untuk memitigasi dampaknya inflasi karena harga barang-barang impor, sehingga inflasi akan tetap dalam sasaran 30 minus 1 persen pada sisa tahun ini dan 2,50 minus 1 persen pada tahun 2024. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.